halo halo sobat youtube selamat datang di channel ku di mie instan yang perkenalkan itu patung kepala junga tapi bukan ini yang saya bahas yang saya bahas adalah VGA itu VGA eksternal yang saya baru pasang di laptop kenteng saya dan kemudian saya akan main game GTA 5 tentu saja terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis tidak ada ruginya kamu tekan tombol subscribe selamat menonton tanpa lama let's supply GTA 5 di laptop kenteng yang sudah saya gunakan VGA eksternal itu guys ya itu ya terpasang dulu disini kalau kalian lihat di sistem divman device manager maka ada di display size 2 Intel HD graphic 3000 dan Nvidia GeForce 730 ya VGA ini dan langsung saja kita apply dan kita mainkan game GTA 5 nya sebelumnya kita jalankan dulu afterburner supaya kita lihat ada berapa fps ini dapat ketika kita menjalankan game ini oke sekarang saya sudah di gamenya dan disini fps yang kita dapatkan 2829 oke ini saya belum masuk di settingan grafik saya masuk di settingan terjadi grafik oke ini dia resolusi di 1280x800 untuk kualitas gambar di sini normal 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 high normal normal oke masih batas wajar kita bermain di settingnya saja fps nya 29 sampai ya mentok di 29 oke ini masih dalam ruangan sekarang kita coba sampai di luar fps nya 2829 30 pokoknya dia berupaya di 30 ya coba sekarang saya tes ganti grafik ya setelah fps nya 2829 30 pokoknya dia berupaya di 30 ya coba sekarang saya tes ganti grafik ya kita ganti grafik kita up lagi di 3060 terus untuk normal tekstur quality tekstur high oke no problem di sini di sini video memory langsung terlalu kuning ya entah entah apa saya coba saja oke oke sekarang tes udah masuk kembali di gamenya namun fps nya kalau kalian lihat disini dia di 2021 2121 ya dia bermain disitu agak sedikit drop setelah saya ganti grafiknya oke hai 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 sebagian kita turunkan saja kayaknya lebih bagus semua dikasih normal ya termasuk ini di standar saja terus ini resolusi biar di 130 1360 kali 788 oke sepertinya cocok disini setingannya saya coba di 1366 kali 788 atau di 1360 kali 788 oke oke dia reset ya ya restart kita restart kembali gamenya dia bukan dia bukan ini force close tapi dia minta di reset gamenya kita open kembali jadi tadi sempat masuk di high quality dia punya gambar tapi resolusi fps nya drop sampai 19 18 dan rasanya tadi sampe lagu berat sekali terus sekarang kita kembali di posisi semula kita bermain di normal oke saya kembali di settingan serba normal ya tapi resolusi gambarnya saya rubah sedikit tadi oke saya kembali di 1360 kali 700 oke disini fps nya lumayan dia bermain di 29 sampai 20 oke oke menurut saya ini normal dan sangat halus sekali di fps 20 belum dia fps nya tidak turun tidak drop sampai di tidak drop-drop parah juga tetap bagus gpu nya coba kita lihat kita lihat penggunaan ram gpu dan lain-lain oke so tidak ada masalah sama sekali saat bermain game ini oke so abis ini videonya saya cuma mau ngetes gamenya di VGA external ini dan hasilnya memuaskan dan menurut saya ini cukup memuaskan di laptop kentang saya untuk mengupgrade VGA external ini dan sepertinya VGA external ini saya akan upgrade lagi ya tentu saya akan upgrade menggunakan yang lebih di atasnya lagi mungkin apalah terserah oke sampai disini videonya nanti kita lanjut lagi jangan lupa untuk play comment dan main GTA V terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih